Saya Anagumurahiri Bromantali dengan 3 digit terakhir, 022. Selamat malam, Bapak. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Tepat sebagai Dr. yang menjaga adik ini. Sebelumnya saya dengan Bapak siapa? Bapak Tura. Umurnya berapa, Bapak? 35 tahun. 35 tahun. Alamannya di mana, Bapak? Di Jawa Chan. Jawa Chan. Bapak, pekerjaannya sebagai apa? Saya sebagai pengusaha. Sebagai pengusaha. Oke, Pak, keluhannya apa? Saya batuk sejak 1 minggu yang lalu. Kok batuk sudah sejak 1 minggu yang lalu ya, Pak? Iya. Lalu, untuk batuknya ini sering apa jarang? Jarang. Oh, jarang. Baik, apakah batuk ini sampai terasa mengganggu saat tidurnya? Tidak. Baik, untuk kalau skalanya dari 1 sampai 7, 7, rasa batuk ini bagi seberapa ya? 7. Kalau ini, batuk ini disertai rasa apa? Rasanya seperti apa? Agak sesak. Oh, agak sesak. Agak sesak. Nah, ini. Oh, untuk riwayat keluarga, Bapak, apakah ada yang seperti ini juga? Tidak. Tidak. Untuk lingkungannya, apakah lingkungannya berdebu, atau seperti biasa, adalah normal? Normal. Baik, Bapak. Jadi, demikian, menulis yang saya lakukan, saya lanjutkan dengan pemeriksaan respiratori pada Bapak. Jadi, Bapak, bisa membuka baju dan berbareng di bed, mari saya lakukan cucian. Baik, Bapak. Jadi, pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan dari anterior. Jadi, pemeriksaan anteriornya yang pertama, saya akan melakukan inspirasi. Pemeriksaan, apa jadinya tidak bisa ya? Bisa terlapas dengan normalnya, Bapak? Baik, Bapak. Jadi, berdasarkan pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan, untuk pemeriksaan inspeksi statisnya, tidak ditemukan adanya lesi, masalah, maupun diperuntas. Nah, sedangkan untuk inspeksi dinamisnya, untuk kedalaman nafas yang normal, tidak ada usaha nafas yang berlebihan, ramai teratur, dan untuk frekuensinya, tadi saya ukur selama 15 detik, yaitu 4 kali. Jadi, 4 dibalikan 4, jadi 16, 16 kali pernafasan pernafas. Jadi, itu termasuk normal. Baik, Bapak, oke? Baik, Bapak. Jadi, sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Jadi, pemeriksaan palpasi ini, saya akan sedikit melakukan penekanan pada bagian dinara. Bapak, eh, permisi, Bapak. Kalau ada rasa nyeri, dibilang, ya, Bapak, ya. Baik, Bapak, jadi pemeriksaan pemeriksaan yang saya lakukan untuk palpasi ini, Bapak tidak merasakan sakit, jadi mengandalkan tidak adanya nyeri tulang. Jadi, pada tulang. Dan tidak saya temukan massa. Jadi, Bapak, jadi untuk pemeriksaan laku. Selanjutnya, saya lakukan perkusi. Jadi, perkusi nanti saya akan melakukan pengetukkan pada bagian dinara ini. Terima kasih, Bapak. Jadi, perkusinya sudah saya lakukan. Dan untuk perkusi sendiri didapatkan hasilnya itu di mana yang bagian, di mana antara bagian kiri dengan bagian kanannya ditemukan sedikit perbedaan di mana untuk yang kiri suaranya sonor, sedangkan untuk yang bagian kanannya suaranya cenderung lebih datar dan lebih keras. Baik, Bapak, sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaan auskultasi. Jadi, pada pemeriksaan auskultasi ini, saya akan menggunakan stetoskop untuk mendengar suara dari Bapak. Jadi, saya akan menggunakan bagian diapragma dari stetoskop. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, untuk demikian pemeriksaannya, jadi didapatkan hasil di mana untuk bagian kanan sendiri suaranya sedikit duduk. Baik, Bapak. Jadi, untuk berikutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan pada bagian posterior. Jadi, Bapak bisa berdiri dan bisa duduk menghadap ke sana. Baik, untuk pemeriksaan yang pada posterior ini, pemeriksaan pertamanya itu saya lakukan inspeksi. Baik, untuk inspeksi yang sudah saya lakukan, untuk inspeksi secara statis tidak ditemukan adanya lesi masa maupun deformitas. Sedangkan untuk yang bagian dinamis, untuk retraksi tidak ditemukan adanya retraksi. Dan untuk irama pernafasannya sendiri teratur dan normal. Jadi, Bapak, untuk pemeriksaan berikutnya yaitu saya lanjutkan dengan pemeriksaan pengembangan dadanya sendiri simetris dan normal. Jadi, saya tidak menemukan adanya lain-lain lain. Lalu, berikutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan premitus taktil. Jadi, nanti Bapak bisa mengatakan sesuai yang saya pilih akan nih. Bisa bilang 99. 99. Baik, bisa dikatakan lagi. 99. Baik, bisa dikatakan lagi. 99. Bisa dikatakan lagi. 99. Baik. Jadi, sudah untuk pemeriksaan premitus taktil. Sekarang saya lanjutkan dengan pemeriksaan perkusi. Jadi, pada pemeriksaan perkusi ini, saya akan melakukan perkusi pada titik-titik yang sudah ditentukan. Sini lupa. Pemeriksaan perkusi yang sudah saya lakukan. Kemudian, didapatkan hasil di mana? Pada pemeriksaan perkusi, ditemukan sedikit perbedaan. Di mana pada saat yang kiri suaranya sonor. Sedangkan untuk yang bagian kanan sendiri, suaranya sedikit datar dan rendah. Baik, Bapak. Untuk pemeriksaan berikutnya, saya lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Jadi, pemeriksaan palpasi, saya akan melakukan penekanan pada bagian yang sudah saya tentukan. Ini si Bapak. Baik, Bapak. Jadi berdasarkan pemeriksaan saya lakukan, saya tidak menemukan adanya nasa dan adanya nyeri tekan. Jadi untuk pemeriksaannya ini normal. Oke Pak, untuk pemeriksaan selanjutnya saya lanjutkan dengan pemeriksaan oskultasi. Baik Bapak, jadi saya akan menengahkan. Terima kasih. Baik Bapak, jadi pemeriksaan oskultasnya sudah ditemukan. Sudah selesai, jadi berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, bagian kiri dan kanannya kembali mengalami perbedaan. Sedikit perbedaan di mana pada suara kirinya, suaranya versikuler dan normal. Tetapi kebagian kanannya sedikit terdengar suara rongki. Baik Bapak, jadi pemeriksaannya sudah selesai. Bapak bisa menggunakan baju kembali. Dan saya akan masukkan. одна. Baik Bapak, jadi pemeriksaan evang seERS Aschid. Dan seperti biasa. Dari bagian setiap untuk jantung ke bawah. Dalam Pembalipas, jadi pemeriksaan yang LIVEkan. Dan saya akan menungkap kaburula. Dan juga bagian setiap muka-ampus. Terima kasih. jadi pada saat pemeriksaan yang saya lakukan tadi untuk pemeriksaan perkusi tadi ditampakkan suaranya datar dan blok lalu untuk pemeriksaan secara primitusnya tadi normal gimana tadi secara untuk suaranya menurun dan menghilang tetapi hal tersebut juga ditandai dengan adanya suara nafas yang tidak ada dan ditemukan juga pada suara nafasnya tidak ditemukan tambahan lalu untuk rongki sendiri ditemukan tadi setelah pemeriksaan oskultasi pada peru-peru kanan baik pak jadi untuk pemeriksaannya seperti tadi apakah ada yang bisa saya bantu lagi baik pak terima kasih sudah melakukan pemeriksaan selamat menikmati